Oke, bagi anda pencinta tanaman, welcome to Plants is Fun Nah, hari ini saya mau sharing tentang tanaman sirigading yang daunnya jumbo ya Jadi, ini saya punya di samping rumah ya Teman-teman bisa lihat untuk akarnya ini, wow, ini udah besar banget Ini lumayan, jadi udah nempel di tembok ini ya Jadi, dapat nutrisi yang bagus ya Jadi, pertumbuhannya suangat Ini batangnya besar sekali, bisa lihat akarnya ya Nah, ini tanaman ini kurang lebih udah 3 tahun ya Jadi, jadi ini yang daun jumbo Kalian bisa lihat, ini daunnya suangat besar Dan udah pecah Mirip seperti monstera mint Monstera KW ya Ini teman-teman bisa lihat sampai di atas sana Itu sangat besar Teman-teman bisa lihat Nah, ya Jadi, teman-teman ini cukup bagus ya Kalau mau dibilang sih, teman-teman ini mirip banget sama monstera mint Atau monstera yang parigata yang lagi booming itu ya Yang mahal banget Yang satu daun bisa sampai ratusan juta, puluhan juta Ah, puluhan juta ya Ya, puluhan juta itu ya Ini bagus sih sih, kalau kita rawat bayi-bayi dan tempatkan di tempat yang bagus Saya pikir bagus ya untuk ini ya Memang bisa lihat, lay zoom ya Untuk lihat itu Batangnya itu sudah hampir sebesar bambu ini ya Dan ini sangat-sangat bertumbuhannya, sangat-sangat cepat ya Lihat sampai di atas sana Tunggi sekali Ya, ini bagus banget Jadi, kalau kita rawat dengan bayi Ini cukup cantik ya Kalau kita mau tempatkan di indoor atau di samping rumah kita seperti ini Ini menarik sekali Tergantung perawatan kita ini Karena dia di outdoor Jadi, bisa lihat Ini banyak-banyak debu ya Nah, jadi Wah, kalau pikirnya saya Kalau memang kita bisa rawat dengan baik Dia bisa di indoor Dan ada pencahayaan yang bagus Wah, ini keren banget ya Untuk tanaman ini Daun yang tidak sebesar ini Bentuknya juga hampir mirip-mirip Seperti monstera Wah, oke Keren ya Pada dasarnya sih Kalau menurut saya Untuk tanaman Jenis tanaman ya Terpisah dari harga itu sendiri Semua tanaman itu sebenarnya bagus Tergantung bagaimana kita Merawatnya Ini mungkin bisa dari hobi dulu ya Kalau memang kita hobi tanaman ya Kita tidak akan milih-milih untuk tanaman itu Tentu Bukan dari karena harganya Lalu kita suka itu Tapi memang kita suka Karena esensi dari tanaman itu sendiri Dari warna atau bentuk daunnya Itu sudah membuat kita Senang atau jatuh cinta dengan tanaman itu Barulah kita pikirkan harganya ya Jadi itu Tergantung kita ya Jadi teman-teman juga yang baru Bergabung di dunia tanaman Jangan Menyukai tanaman Karena harganya yang bagus Yang mahal Tetapi Mulai cobalah kita sukai tanaman itu sendiri Karena tanaman itu memang cantik gitu ya Seperti kita lihat Monstera ini kan harganya Sampai puluhan juta ya Teman-teman Per daun makanya Tetapi sebenarnya Kalau mau dilihat-lihat Ya dia mirip dengan ini ya Siri Gading yang daunnya Jumbo ini ya Ini seukuran ini aja Sudah keren banget menurut saya Ini ada yang kurang small disini Sudah keren banget Kalau kita reporting dengan bagus Kita penampatannya bagus Pencahannya bagus Itu sudah keren banget menurut saya Dan tidak jauh kalah beda dengan Monstera yang harganya Wow gitu ya Jadi bisa lihat ya Daunnya juga bisa pecah loh Ini Ampir sama kayak Monstera Pecah Seperti ini Tinggal kita alat Kita bersihkan Sudah cantik Dan Tidak perlu yang harus mahal-mahal Sampai Ya kalau memang kita dapat kesempatan Punya yang mahal Ya Why not gitu Tapi kalau memang kita Punya yang ini aja Dan Apa namanya Tidak punya cukup uang Untuk punya yang Seperti yang jual yang harganya mahal Itu ya why not Kita gak merawat ini Ya Tapi ini juga tanaman Sama-sama Ciptaan Tuhan juga Dan Unik juga Sebenarnya Ya Walaupun Orang bilang KW Atau bagaimanapun Tapi kalau sesungguhnya Kita itu Menyukai tanaman Ya It's fine Jadi ini yang mau saya bagikan Wah ini teman-teman Bisa lihat Ini besar banget Ini daun mudanya Buru keluar Ini saya Kesusahan Wow So cool ya Teman-teman Bagus banget ya Sebenarnya Ini kalau kita Kalau tinggal bagus Keren banget Jadi Oke Jadi ini Yang bisa saya bagikan Pada kesempatan ini Intinya Tanaman ini Keren banget Mirip sama monstera Bisa dibilang Yang monstera KW Tapi Pada dasarnya Tanaman ini Cantik Karen daunnya Bagus Dan ini Sudah sebesar Ini Saya juga Mikir ya Ini sudah Mau Menjalar Ke Rumahnya Orang Jadi memang Kalau saya Kurangi juga Saya bersihkan Dan batangnya Juga Sudah besar Banget Saya mau rapikan Ya Dan mungkin Saya akan ambil Beberapa Bagian yang Bagus Akan saya Reporting Dan akan Saya Tempat Tempatkan di Depan rumah Indor Biar terlihat Lebih keren Nanti saya akan Update lagi Oke deh Sampai Disini dulu ya Perjaman kita Kali ini Semoga Ini bisa menjadi Inspirasi untuk Teman-teman yang Mau merawat Tanaman hias Sampai jumpa Sampai jumpa di Video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di Sampai jumpa di 분 Sampai jumpa di